Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena kata-kata itu penting. Alkitab berkata dalam Masmur 19 ayat 14, Lindungilah hambamu, juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Kita semua perlu mempelajari kehidupan Kristus dan pelajaran yang Dia berikan, agar kita dapat mengetahui bagaimana kita harus bersikap dalam hubungan kita satu sama lain. Hargailah pengaruh roh Allah yang menenangkan. Ingatlah bahwa berbicara adalah talenta yang sangat berharga, jika digunakan dengan benar, dan bahwa dari kelimpahan hati, mulut akan berbicara. Ingatlah juga bahwa dengan perkataanmu, engkau akan dibenarkan, dan dengan perkataanmu, engkau akan dihukum. Perkataan yang tidak bijaksana seringkali menimbulkan kesulitan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi anak-anak Allah dan untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kekal yang akan datang. Janganlah mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan tidak bijaksana. Ketika kamu bergaul dalam hubungan keluarga, berhati-hatilah untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut, yang akan menghibur dan menguatkan. Jangan lupakan tindakan-tindakan kebaikan kecil yang sangat membantu anggota keluarga yang sedang bergumul dengan kelemahan yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Tidaklah bermanfaat untuk bertahan dengan cara sendiri, tidak mau mengalah dalam hal-hal kecil yang tidak terlalu penting, sehingga membawa kepahitan dan kemarahan ke dalam rumah tangga. Hidup ini terlalu singkat, terlalu penuh dengan kesedihan. Kita tidak punya waktu untuk memar karena hati yang terluka dan tergoda. Hendaklah masing-masing bersikap baik dan memperhatikan satu sama lain. Jangan biarkan matahari terbenam karena kemarahanmu. Jangan pernah memenjamkan mata saat tidur tanpa memperbaiki kesulitan-kesulitan kecil dan picik yang melukai dan memar di dalam jiwa. Ketika kamu tergoda untuk berpikir atau berbicara dengan tidak bijaksana, berlututlah dimanapun kamu berada, dan berdoalah sampai kamu menemukan kelegaan di dalam Yesus. Saya yakin bahwa Dia tidak akan meninggalkan atau mengabaikan kamu. Kamu mungkin mencemooh diri sendiri karena perkataanmu yang penuh semangat, tetapi ingatlah bahwa Yesus mengasihanimu dan bahwa Dia akan menyembuhkanmu jiwa dan raga jika kamu mau melakukan perintahnya. Inilah firmannya kepadamu dalam Yesaya 27 ayat 5. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Yesus ingin menciptakan keharmonisan surgawi di dalam jiwamu. Bacalah firmannya, bukan dengan keputus asaan, tetapi dengan keyakinan dan pengharapan. Dengarkanlah firman yang penuh berkat yang Allah ucapkan kepadamu. Berjalan dengan Kristus berarti percaya bahwa meskipun tidak terlihat, Kristus berjalan bersamamu. Karena kata-kata itu penting, mari jalani hari ini bersama Tuhan.